Kita kasih decoy ya guys Biar dia nyerang decoy Itu dia nyerang decoy guys Waduh waduh Mana decoynya Digigit, oh itu decoy ya guys Itu kalian liat yang warna merah-merah itu diserang guys Kita mumpung ada decoy Kita dari jalan Halo semuanya ketemu lagi sama gue Jims Ajaib di Subnautica Semoga kamu menyenangkan Hariku menyenangkan Dan makasih banget buat super hari kalian guys Kemarin, bukan kemarin sih 2 hari yang lalu Kita sudah berhasil mempersiapkan diri Buat menuju kedalaman guys Dan ini, sekarang ini Gue pengen mencari item langka yang namanya Kyanid Jadi dia itu kayak kristal gitu Dia ada di kedalaman di lava zone guys Dan kalau kita mau ke lava zone itu cukup jauh ini Kita perlu kyanid itu Kita perlu sekitar lumayan banyak Kayaknya kita perlu 6 atau 7 gitu Jadi kita bakalan langsung ke sana Jadi sebelum kita ke dalam Gue mau ngucapin Makasih banget buat kalian yang udah subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Jangan lupa nyalain juga notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Dan jangan lupa like, komen, dan share Oke guys Jadi langsung saja kita ke dalaman Mungkin gue bakal ke Lost River dulu ya Oh ini guys pintu masuknya gede banget nih Lihat kalian di bawah Di bawah kita pertis nih pintu masuknya Jadi kita bakal turun Sambil belok Mudah-mudahan gak nabrak sesuatu Oh no It's too dark bro Oke Ini dia goanya Jadi Oh my god nabrak apa emang Oke Oh my god Aku nabrak ikan guys Kayaknya ikan yang lumayan cukup gede Makanya bisa bersuara gitu Dia guys Lost River Gue sempetan disana kan Dan jalannya kan ke kiri Jadi kita bakal langsung ke kiri saja nanti Oh apa tuh Coba kita lihat Apaan tuh Kita harus pakai kayak gini guys Kalau gak susah Ayo memang Gas gas oke Kita akhirnya Bener-bener bakal ngelewatin Ghost Ini guys Bakal ngelewatin Lost River Pakai Cyclops lagi guys Waduh ini Gede banget coy Ini emang sengaja ditaro disini nih Biar kita ngelewatin Cyclops nih Kita udah punya decoy sih guys Cuman gue belum pernah pakai decoy Jadi aku gak tau Aku tau cara aktifinnya Kalau kalian liat ini Disini ada aktifinnya kan Cuman aku gak tau Dia bagaimana gitu Wuh Ngelek Di depan ini guys Di depan ini ada Kayak kita bakal belok kesini Goodbye Goodbye mamang Jangan kejar aku ya Kita pelan-pelan aja guys Pelan-pelan saja Oh my god Aduh kita Kayaknya harus ngelewatin dia deh guys Karena disana yang gede gitu Coba kita pakai decoy ya Coba kita pakai decoy Bagaimana tuh decoynya tuh Oh decoynya dibiarin disitu Oh decoynya gak terbang gitu Oh Oke lah Kalau begitu Kita silent rig deh guys Rig for silent running Misi mamang Mamang saya club Eh mamang ghost leviathan ya Saya numpang lewat Saya gak ada disini loh Misi ya Oke kita harus perhatiin ini guys Karena kalau pakai silent running itu Dia boros banget guys Boros yang namanya Itu baterai Jadi harus hati-hati Oh nabrak apa itu Oh my god Ini sempit banget guys Disini guys Turun terus Turun sambil Ke bawah Oke mantep guys Mantap Tidak 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 Yeay Kita kires sampai sini guys Gue punya banyak banget Baterai Jadi Gue gak tau Apa kita langsung lanjut Cuman kalau kita langsung lanjut Ke Ke alien thermal itu guys Kita bakal ketemu Yang namanya ini Si Ini Si leviathan gitu loh guys Jadi dragon leviathan Si dragon leviathan Bukan si emperor ya Emperor itu yang terakhir kan Ini dragon leviathan Dia cukup Ngeselin juga sih Cukup gede Di episode pertama Pronsuit kita Dibunuh dia guys Diancurin dia malahan Oke Kalau gak salah Kita harus lurus ini Bentar Coba kita lihat sekitar Oh my god Ya Kita harus lurus Kita harus lurus Terus nanti belok kanan guys Lurus dan belok kanan Di depan ini ada Ghost leviathan lagi guys Jadi kita harus berhati-hati Sekali Oh my god guys Kita akhirnya sampai sini lagi Ini bone field namanya Kalau kalian liat Itu Lost river bone field Jadi Disini banyak banget tulang-tulang Dan di tulang depan itu Ada ghost leviathan Yang lebih gede Dari yang depan tadi guys Dari pintu masuk Itu lebih gede Dan kalau misalnya Kita harus ke kanan guys Ke kanan Ke trikov Oh itu guys Itu dia Itu dia guys Itu dia ghost leviathannya Itu lebih gede Dari yang tadi guys Oke Kita harus ke kanan Jadi Misi mamang Saya numpang lewat Itu kayaknya Gak bisa di scan guys Yang itu gak bisa di scan Kita ke kanan guys Kita ke kanan Langsung By the way Ini HUDnya ngebug ya guys Tuh Lihat Harusnya dia gak kayak gitu Tapi dia Ngebug sama Ini airnya Pertanyaannya Kayaknya ke kanannya Dari sana deh guys Bukan dari sini Oh no Kita bener-bener Harus ngelewatin ghost Ini lagi Kita tenang Kita punya silent Ini Silent rig Ini Wih Kita bakal ngelewatin dia lagi guys Oh no Misi mamang Tuh Lebih panjang kan Lebih panjang guys Ini dia tuh rumah aja Jadi kalau kalian tanya Dia tuh ukurannya apa Dia ukurannya rumah aja guys Kita bakal kasih silent rig Kita bakal silent rig nanti ya Sit Misi mamang Kalau gak salah disini guys Ke kanan gitu loh Kita kasih decoy ya guys Biar dia nyerang decoy Itu dia nyerang decoy guys Waduh Waduh Mana decoynya Digigit Oh itu decoy ya guys Itu kalian lihat Itu yang warna merah-merah Itu diserang guys Wuh Oke Kita mumpung ada decoy Kita cari jalan Setauku ke kanan ya guys Tapi kok gak ada ya What? Bocor Kayaknya kita diserang Ghost Leviton guys Oh no Shield 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 Silent rignya matiin Biar gak habis Batere Oh my god Shieldnya matiin Oh my god Oh no Bocor guys Oke Kita perbaikin dulu Padahal udah dikasih decoy loh Dan kita udah silent running Kayaknya gue nabrak dia mungkin ya Waduh Kita repair dulu guys Mana nih yang bocor nih nih Ini bisa gak? Bukan Oke Seharusnya udah diperbaikin semuanya ya guys Wuh All system online Coba kita lihat guys Ada yang Ini masih damage sih Dia masih ke damage Ini darahnya ini loh Darah yang cyclops Kalian bisa lihat Trikov dimana ya Kita harus ke trikov guys Cuman aku lupa trikov dimana Kayaknya gak disini deh Setau aku bukan disini guys Setau aku di jalan Di bonefield tadi Terus kita belok ke kanan Apa kita belok ke kiri ya? Kayaknya kita belok ke kiri deh Bukan ke kanan Oke bentar Cuman ini ada tulang Bisa kita scan juga Ini kayak Dulu alien-alien itu Ini guys Di Di apa tuh Di pelajarin gitu loh Skeleton gitu Halo Kalau gak salah disini Ada warper Kalau ya Kita bakal scan Ancient skeletonnya Habis itu kita balai Dan kita cek kiri guys Jadi tadi kan kita cek kanan Dan itu gak ada kan Coba kali ini Kita cek kiri guys Bukan nih guys Ini jalan keluar nih Liat nih jalan keluar Ini jalan keluar Oh jalan satu lagi Ternyata bisa pake Cyclops ya Oke Ternyata ada juga guys Jalan lain yang bisa pake Cyclops Baru tau memang Bener ini bisa Dikasih beacon nih Mana tau lebih deket Dari base kita ya kan Mana tau lebih deket Dari base Kita kasih beacon dulu guys Karena ini jalan keluar Sini set Pecan Edit beacon Eh muter-muter dia Apa dia adanya Bukan di bonefield guys Malah di tempat sebelum bonefield Jadi di sebelum sini gitu loh Aku lupa guys Kayaknya di sebelum sini mungkin ya Coba kita bakal balik lagi guys Ke sebelum sini Jadi kita bakal lewatin Ini lagi Oke dari sini Kalau dari kita dateng tadi Belok kanan Kalau kita sekarang ini Belok kiri guys Karena kalau kita belok kanan Itu pergi menuju ke Fasilitas alien Jadi kita belok kiri Sekarang ini Nah disitu ada trikhof Nah disini ada trikhof Trikhof itu keliatan Harusnya dari luar juga keliatan Coba kita semakin ke dalam guys Karena ini dalam Nah itu dia keliatan Ungu-ungu gitu loh guys Tuh kalau kalian lihat tuh Ungu-ungu gitu loh Aduh apain nih Tuh nah keliatan guys Dari luar Gak bakal salah Ini baru bener guys Ini udah bener Ini makin dalam lagi Ini bakal kedalaman 900 sampai seribuan meter Dari jalan ini Kita bisa semakin ke dalam naik guys Kalau gak salah di trikhof ini Ada ghost levetan juga Kalau gak salah ya Aku lupa ya Aduh nge-lag Kalau gak salah Saya mah Belum pernah kesini Semenjak update Aku pengen buat base disini loh guys Pastinya sini terang Katanya Ini tuh telurnya Si emperor juga guys Oke let's go To the go-go-go Kita udah sampai disini guys Lihat tuh Pinggiran-pinggiran tuh Kayak mata-mata orang gitu loh Ngerian Oh ini dia Turunan ini Kita bakal masuk Menuju ke zona yang lain guys Oke kayaknya ini deh guys Depan ini Nah ini dia Ada jalan ke bawah lagi guys Kita sampai Di zona ini Lagi Ini dia Dan di zona ini Gelap banget Gue sering banget Nyasar di zona ini guys Dan baterai kita 39% Baterai hemat sih Kalau kita gak pake silent rig Atau apapun tuh hemat banget Kita gak perlu takut Dan nanti bakal ada parasit-parasit gitu Parasit tuh bakal ngabisin baterai kita guys Jadi Sebelum baterai kita habis Gue pengen cabut yang charger ini guys Daripada ini juga dihabisin Ngeselin Kita bakal cabut Cabut semua mamang Wih apa tuh Wih nyangkut Kita bakal simpen aja guys Disini Di stok baterai kita banyak kan Oke let's go Let's go Wih apa sih Maaf-maaf loh ya Oke ini dia guys Pintu masuknya Kita bakal semakin ke dalam Ini guys semakin gelap banget Ini udah gelap banget Disini tuh gelap banget Kalian gak bakal bisa liat apa-apa Kalian bisa liat nanti ketika kita udah sampe di Itu Udah mau sampe di alien thermal plane Disitu kalian baru bisa ngeliat kayak Merah-merah lava gitu loh Merah-merah api sih Bukan lava karena lava itu di bawahnya ini lagi Oh disini cuman kayak gini doang guys Cuman kayak keliatan lava-lava gitu Dan disini ada warper Disini banyak warper guys Banyak banget Dan Ya Aku gak tau kita harus kemana guys Coba kita liat ke kanan Ke kiri Ke kanan kayak guys Ini ini Ikan parasit ini Itu ngabisin energy Oh my god Baru Baru sampe sini kita udah digigit guys Parasit Parasit itu Dulu gak tau loh Dia ngabisin energy Untung kalian kasih tau Di season 1 Bang ikan itu dihancurin Kalau gak habis energy Sumpah energy ku tiba-tiba habis gitu loh Aku tinggalin Terus habis Ini Kita perlu 3 Terus Buat yang Cyclops Kita perlu 3 Berarti totalnya kita perlu 6 guys Jadi kita harus cari 6 Dan kita bakal balik lagi ke base Dan Barulah kita Bener-bener Menjelajah Sampai ke dalam Let's go Welcome aboard Captain Disini bakal jatuh Oh no Jatuh man Nyusain guys Maksudku yang jatuh Kyanitnya ini bakal jatuh guys Kayaknya bakal jatuh Kyanitnya Wih jangan jatuh dong Disitu aja ya Jangan jatuh dong Waduh Waduh Glinding guys Kayak gitu bakal ambil di bawah kayaknya guys Gue gak bisa satu-satu ngambilnya Karena ini Disini tuh panas guys Aman kan Aman kan Panas mamang Kita kayaknya belum dapet full deh Kita baru dapet 5 guys Oh my god Kita perlu yang tadi Kita kalau turun bisa naik ya Gak usah deh Gak usah cari masalah Kita naik aja guys Oke Kita naik aja gitu Cari yang lain Daripada dapet masalah Nice Old system online Oke kita tarut sini dulu Kyanitnya Karena Kyanit tuh kepake Cuma buat itu guys Emang gak kepake buat yang lain Oke Let's go to the go 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 Kita cari tempat lain guys Kita cari satu lagi guys Liat nih guys Kalian bisa liat Parasit-parasitnya itu Ada dimana Jadi kita bakal hancurin guys Karena dia lumayan mengesalkan Eee Halo yoo Pergi loh Pergi loh Pergi loh Pergi loh Wih Warpernya deket banget Memang Oke Sudah kita hancurin Mudah-mudahan gak digigit Gak digigit lagi ya guys Hmm Kita liat Oh ada lagi Satu ekor Oh my god Oke lah ya Satu ekor doang Gak apa-apa Gak kayak empat tadi Oke kita coba disini guys Mana tau bisa Minum dulu Oke Mudah-mudahan bisa Gasing ini guys Gak kayak yang tadi Eh bisa yee Kita liat jatuhnya kemana Oh ini dia guys Jatuh disini Eh pergi loh Pergi loh Pergi loh Oke ini dia guys Kita bakal ambil Nice Kita langsung balik guys Langsung balik Langsung balik Langsung balik Tugas kita sudah cukup Buat thermal Sip 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 Let's go To the go Balik guys Engine Powering up Engine Powering up Wena Kita balik guys Kita bakal Balik ke base Dan kita bakal Buat Thermal plan Buat Prouncyte Dan buat Yang namanya Cyclops Oh iya guys Kita udah sampai disini Dan jangan lupa Kita kasih beacon Biar kita tau Nanti kita mau kemana Dan gue bakal Sekalian Bersih-bersihin Parasit-parasitnya Yang Yang suka Ngisep-ngisep Ini Itu guys Disini Ngisep engine Dan tuh ada Reaper Oke kita liat dulu Dia dimana Oh my god Disitu ada 5 ekor Guys Ada 5 ekor Oh Guys Kalian inget gak Yang Waktu kita Nyari Ini Nyari base Yang waktu kita Dapet cuddlefish Kita keluarnya disitu Guys What Gue nabrak Oke gue biarinnya dulu Guys Ini belum Kalau kalian liat Darahnya tuh Belum terlalu ini Ini Kita balik kesini Lai guys Oh my god Dah Lebih deket guys Kalau lewat jalan yang tadi Itu lebih deket Kalian liat nih Cuman 1000 meter doang Nabrak Untungnya nabrak Tapi Lebih sempit Dan itu kita harus Ngelewatin Banyak banget Burita yang Yang habis-habisin Ini kenapa ini Oh my god Yang habis-habisin Listrik itu loh guys Banyak banget Darah kita aman Aman Oke guys Kita akhirnya Sampai lagi di base Dan aku ngelewatin Jalan yang satu lagi Itu lebih deket guys Dibanding yang biasa Dan ini ya Kita bakal pakai Disini Nice Kita bakal matiin Engine nya Oke Kita bakal liat Damage Aman sepertinya Mantap Coba kita liat Apa aja Yang perlu kita Bawa guys Yang perlu kita Charger 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 Terus kita perlu Kyanit juga Kyanit tadi Gue taruh mana ya Disini bukan Oke ini Kyanit Mantap Terus Kita perlu Cek yang baterai-baterai Disini juga Ini kita bakal ambil Oke guys Kita sudah Sampai di base Lagi Dan sekarang Kita perlu Ngebuatin Yang perlu kita buat Contohnya Termal-termal Tadi Gue udah gak sabar Jadi kita perlu Uranit crystal ini Tiga kayaknya Atau berapa ya Tiga kali ya Mudah-mudahan Tiga doang guys Gue gak punya banyak Kita perlu Buat yang power Yang si Si prounsuit dulu guys Jadi dia itu Perlu Advanced wiring kit Kita bisa buat Advanced wiring kit Kalau gak Gue punya mungkin Gue gak punya Oke Advanced wiring kit Perlu gold guys Gampang sih Gold Terus Let's go To build something Kita perlu Computer chip Dan wiring kit Computer chip Wiring kit Kita perlu silver Kayaknya Wiring kit Oke Mantap Jadi advanced wiring kit Guys Boom 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 Oke Set Kita bakal buat Yang ini Thermal reactor Yes Prouncy thermal reactor Kita berhasil dibuat Habis itu Kita perlu buat Yang cyclops Coba kita lihat Cyclops itu Butuh apa aja Ini Kita perlu quartz Sama plastil ingot What the hell Quartz aja Kayaknya gue gak punya Punya dua doang Ini kita buat Terus ini Disini ada quartz Gak ada Plastil ingot Gue cuma punya dua Tapi gue punya Titanium ingot Kita punya lithium Kita punya lithium Mantap Kita bisa buat Kita bisa Cari quartz doang Kita gak cari quartz doang Plastil ingot Sampai 4 Loh guys Oh my god Untung gue punya Stok Mama Oke Kita tinggal cari quartz Habis itu Jadilah Cyclops nya guys Mantap Oke Gue bakal cari quartz dulu Habis itu Kita bakal balik lagi guys Oke guys Gue udah dapet quartz nya Dan Cuman dua doang Jadi gampang Habis itu kita bakal Coba Buat guys Dia buatnya itu di cyclops Jadi kita harus Maik cyclops Lama loh Ini perjalanan kita Yang ini guys Lama banget Karena emang Turun kesitu tuh Gak gampang guys Kita bener-bener Harus melawan Banyak monster Monster Yang mengerikan Oke Tadi kita perlu nih Kita perlu Oh my god Perlu 5 Gue perlu cari lagi Bego Pukir 4 guys Oke guys Akhirnya Sekarang Bener-bener Sudah 5 Dan bener-bener Bisa dibuat Gak kayak tadi Gue Gue lupa guys Udah terlalu lama Udah terlalu lama Dan gue mikir Nanti kita harus Kesana lagi Oh my god Itu bakal jadi tantang Dan gue masih Gue teringat Kalau ada satu Hal upgrade-an Yang belum gue punya guys Yaitu Fire Jadi Penjaganya Alien-alien itu Itu Ini Kita bakal buat ini dulu ya Reaktor temple ini Penjaganya Fasilitas alien Yang ada di bawah itu guys Itu-itu naga guys Naga leviathan itu Dia itu bisa Nyemburin api Nah sekali Kena semburan api Langsung Kebakar guys Jadi kita perlu Yang namanya ini guys Kita perlu yang namanya Fire suppression Mana ya ini ya Mana ya Fire suppression Fire suppression Kita belum punya guys Kita belum dapat fire suppression Jadi kita perlu fire suppression itu Biar ketika kena api Kita tinggal tekan fire suppression Di sebelah sini nanti Kita tinggal tekan fire suppression Di sebelah sini Setik Ini langsung otomatis Nutup 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 pintu Terus dia langsung otomatis Pake Pake ini guys Pake ini Tapi area gitu loh Jadi kayak Satu cycle Langsung aman Dari api guys Itu penting banget guys Itu penting banget Jadi mungkin Kita bakal nyari itu juga Tapi gak hari ini guys Oke Tadi cycle Sudah kita pasangin Sekarang tinggal yang Brown suite Kita bakal pasang Upgrade-annya ke Brown suite Welcome aboard captain Oke Kita bakal cabut Storage-nya satu ya Kita bakal ganti thermal Boom Ini udah greget guys Sudah greget Dia bisa charger sendiri Oke Mantap 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 Jadi guys Sekian dulu buat episode kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Hari ini Kita udah berhasil turun ke bawah Kita udah berhasil ambil material yang Langkah Namanya Kyaniton Kita udah belas Dapet jalan baru ke Lost River Kita udah Kasih beacon juga Dan di next episode Kemungkinan besar Gue bakal cari upgrade-an Buat cyclops Buat Matiin api guys Setelah kita dapet itu Kita bakal bener-bener Turun ke yang namanya Alien Thermal Plant Mana dia Alien Thermal Plant Hah? Alien Thermal Plant Bentar Kita matiin semuanya Biar keliatan Gak keliatan guys Oh itu tuh Kita bakal bener-bener ke Alien Thermal Plant Yang ada di 1300 meter Di bawah kita guys Jadi Gue mau ngucapin sekian dulu Buat episode kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Goodbye Dan sampai jumpa di next video Bye bye guys Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax